Direktur Tindak Pidana Umum Bares Krim Polri, Brigjen Andirian, menegaskan pihaknya belum menetapkan tersangka dalam kasus dugaan pembunuhan Brigadir Nopriyansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Sebagai mana diketahui, kabar penetapan satu tersangka terkait kasus Brigadir J ini diungkapkan oleh pengacara keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak. Merespons hal tersebut, Brigjen Andirian membanta informasi tersebut. Sampai saat ini penyidik belum menetapkan siapapun sebagai tersangka, kata Andi, dikutip tribunews.com dari kompas.com, Minggu, tanggal 24 Juli tahun 2022. Sebelumnya, pernyataan Komarudin yang menyebut sudah ada satu tersangka kasus dugaan pembunuhan berencana atas kliennya disampaikan saat mendampingi keluarga Brigadir J memberikan keterangan di markas Polda Jambi, Sabtu, tanggal 23 Juli tahun 2022. Sudah ada tersangka, yang pertama yang sudah mengaku dulu sebagai pelaku, nanti dikembangkan kepada yang lainnya, ucapnya. Yang perlu diinformasikan adalah kami sudah menemukan jejak digital dugaan pembunuhan berencana, artinya ada rekaman elektronik, kata Kamarudin Simanjuntak. Meski demikian, Kamarudin masih belum bersedia menyebutkan siapa pelaku yang mengaku sudah membunuh Brigadir J, sebagaimana dilansir tribunews.com. Ini masih dirahasiakan dulu untuk kepentingan penyidikan ya, ungkapnya. Diketahui, kasus kematian Brigadir J di rumah dinas Kadif Propam Noanaktif Polri Irjen Verdi Sambo memasuki babak baru. Dalam kasus yang dilaporkan kuasa hukum Brigadir J kebares Krim Polri, kini statusnya naik dari tahap penyelidikan menjadi penyidikan. Keluarga Brigadir J diketahui membuat laporan tentang dugaan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dimaksud pasal 340 KUHP, kemudian Jho pembunuhan sebagaimana dimaksud pasal 338 KUHP Jho, penganiayaan yang menyebabkan matinya orang lain sebagaimana pasal 351 ayat 3 yaitu tentang penganiayaan berat. Sementara itu, untuk proses ekhumasi atau pembongkaran makam untuk autopsi ulang jenazah Brigadir No Priyansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J akan digelar pada Rabu, tanggal 27 Juli tahun 2022, mendatang. Kadif Humas Polri, Irjen Deddy Prasetyo pun telah mengonfirmasi autopsi ulang jasad Brigadir J akan dilakukan pada Rabu, tanggal 27 Juli tahun 2022. Untuk pelaksanaan ekhumasi, komunikasi padir dengan pengacara, kedokteran forensik, dan para pakar diputuskan ekhumasi di Jambi pada Rabu besok, tanggal 27 Juli tahun 2022. Tim akan berangkat selasa, Rabu kita laksanakan ekhumasi, ucap Kadif Humas Polri Irjen Deddy Prasetyo. Ia mengatakan, perintah ekshumasi tersebut sesuai perintah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Terima kasih telah menonton!